Assalamualaikum, selamat pagi dan salam sejahtera sahabat dimanapun berada. Seperti janji kami, kami sudah menjanjikan di video-video sebelumnya akan memberikan video tutorial untuk perawatan anggrek yang ada seperti di pekarangan kita. Nah, karena perawatan anggrek ini ada beberapa tahap, maka agar video ini tidak terlalu panjang, kami akan membuatkan 3 serial video yang kalau kita menonton 3 video ini nantinya, kita akan bisa merawat anggrek dengan baik dan mudah-mudahan anggreknya akan tumbuh sehat, rajin berbunga, dan menyenangkan hati. Video pertama nanti kita akan membuatkan tentang perawatan anggrek ketika baru datang. Misalnya kita membeli online, anggrek baru datang atau kita baru beli perawatannya bagaimana. Kemudian video yang kedua kita akan membahas tuntas tentang pemberian pupuk obat-obatan insektisida, fungisida pada perawatan harian anggrek-anggrek yang kita tanam di halaman. Nah, nanti di situ akan dijelaskan secara detail tentang jenis obatnya, dosisnya, dan kapan-kapan diberikan. Itu adalah video yang kedua. Sedangkan video yang ketiga, kita akan mengajarkan bagaimana cara membuat pupuk organik cair yang bisa kita pakai untuk anggrek-anggrek kita, jadi kita tidak perlu membeli pupuknya. Dan yang kedua, cara membuat pesticida alami, yaitu insektisida dan fungisida yang bisa kita pakai untuk membuat tanaman anggrek yang kita tanam menjadi sehat. Nah, jadi ada tiga rangkaian video. Saya harap nanti para sahabat menonton semuanya, agar tidak ketinggalan, karena video ini saya pikir sangat bermanfaat, dan dengan tiga video ini saja, tidak perlu menonton yang lain-lain, kita bisa mengelihara anggrek dengan baik dan benar, mudah-mudahan. Saya ucapkan terima kasih karena sudah menonton. Saya akhiri dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Nah, sahabat, kalau kita membeli online, kita akan menerima paketan itu bermacam-macam ya. Langkah pertama, yang harus kita lakukan adalah membuka kemasannya. Nah, kadang-kadang kita dikirimin itu, dia biasanya akan kita balut dengan kertas koran untuk meminimalkan kerusakan pada bunga ataupun tanaman ya. Ada sebagian orang yang mengirim dengan media, dan ada sebagian yang tidak ya. Ini kita lihat, yang dikirim ini apa. Oh, ini anggrek bulan ya. Nah, langkah pertama yang dapat kita lakukan adalah membuka semua penutup dengan hati-hati. Usahakan jangan sampai membuat patah ya. Hati-hati, pelan-pelan saja. Bunga anggrek yang dikirim biasanya sedang mengalami stres. Karena di perjalanan pasti dia akan mengalami stres ya. Nah, karena itu kita harus melakukan perawatan agar bunga anggrek yang datang dan dalam kondisi stres itu bisa pulih kembali. Dan jangan sampai sakit dan mati ya. Nah, ini seperti ini. Ini kita letakkan di sini saja. Setelah kita buka, kita letakkan saja. Kita angin-anginkan dulu. Sekitar 5 sampai 15 menit ya. Teknik packing antara satu nursery dengan nursery yang lain itu berbeda-beda. Tapi prinsipnya sama. Biasanya dia berusaha melindungi bagian kuntum bunga agar tidak rusak. Bisa dengan tisu ataupun kertas koran ya. Ini juga bisa berfungsi untuk menjaga kelembapan agar selama dikirim anggrek tidak mengalami kerusakan yang sangat parah ya. Nah, ini kita buka saja seperti ini. Nah, seperti ini. Lalu, anggrek yang baru datang ini kita biarkan saja. Kita angin-anginkan selama 5 sampai 15 menitan saja. Sambil menunggu ini kita angin-anginkan kita buat larutan fungisida dan larutan B1. Nah, ini sebenarnya perlakuan yang rutin kita lakukan ya. Ada dua sebenarnya. Yaitu yang pertama ada fungisida. Fungisida ini anti jamur. Yang kita khawatirkan kalau misalnya tanaman lagi stres dari pengiriman dia akan gampang sakit, terseran jamur dan bisa mati. Karena itu ketika baru datang nanti kita harus berikan fungisida. Pilihannya boleh macam-macam. Mereknya banyak. Ya, kalau kita pakai antrakol di sini. Kemudian, kita pakai larutan B1. Ini juga anti stres ya. Untuk membuat tanaman itu menjadi lebih segar dan kembali pulih dari traumanya ketika di perjalanan. Kita buat sambil menunggu. Ini kita angin-anginkan. dosis antrakol itu adalah 1 gram untuk 1 liter air. Ya. Jadi, kalau ini 3 liter air, kurang lebih 3 gram. Sedikit saja ya. 3 gram itu kurang lebih seginilah. Kita masukkan ke dalam. Selalu biasakan memakai sarung tangan ya. Kalau memegang apa? Obatan kimia. Nah, ini larutan antrakolnya. Seperti ini. Kemudian, kita juga buat larutan B1. Dosis untuk larutan B1 ini adalah dia itu 1 sendok makan untuk 1 galon air. Jadi, kalau kita butuhnya 1 liter seperti ini, kita hanya butuh sekitar 3 sampai 5 tetes saja. Nggak usah terlalu banyak ya. Ya, sedikit saja. Cukup 3 sampai 5 tetes untuk 1 liter airnya. Nah, jika ini sudah kita angin-anginkan sekitar 5 sampai 15 menit. Nggak usah lama ya. 5 sampai 15 menit sepertinya sudah cukup untuk angin-angin pertama. Karena nanti akan kita lakukan perendaman. Yang perlu direndam itu biasanya boleh semuanya, tapi terutama bagian akar biasanya. Nah, seperti ini bagian akar. Kemudian, ini juga boleh kita lakukan perendaman. Nggak apa-apa. Kita rendam saja. Nah, kemudian setelah direndam seperti ini, kita lakukan penyiraman dengan penyemprotan dengan B1. Pada bagian bunga boleh, nggak apa-apa. daun agar tanaman tidak stres. Perendaman ini dilakukan sekitar 5 menitan sampai 10 menit sudah cukup ya. Nah, setelah ini kita biarkan sekitar 5 sampai 10 menit. Sambil kita menunggu perendaman yang sekitar 5 sampai 10 menit, kita siapkan port dan media tanam. pot yang dapat digunakan bisa pot gerabah seperti ini, pot tanah. Ya, ini mempunyai beberapa keuntungan karena dia bisa menjaga kelembaban dengan lebih baik ya. Tapi, kita juga bisa menggunakan pot plastik. Tapi, apapun potnya, harus ada sirkulasi udara yang baik. karena akar-akar tanaman anggrek ini dia perlu sirkulasi udara agar dapat bernafas dengan baik ya. Sedangkan media tanamnya kita bisa menggunakan arang, bisa menggunakan cacah pakis, atau kita bisa menggunakan sepatel mos, ya, macam-macam apa yang tersedia dan gampang didapatkan ya. Nah, kalau kita yang gampang di sini adalah arang. Jadi, kita memakai arang. Hanya saja, arang ini kan dia agak tidak menyerap air sehingga kalau kita menggunakan media arang dan media cacah pakis, maka otomatis kita harus melakukan penyiraman setiap hari. Tetapi, kalau misalnya kita menggunakan media sepatel mos, maka penyiraman cukup satu kali seminggu atau dua kali seminggu jika musimnya masih sedang musim panas, ya. Nah, sekarang kita siapkan. Ini ada kawat penyangga yang kita pasang. Nanti saya akan ajarkan juga di video selanjutnya bagaimana cara membuat kawat penyangga ini, ya. Nah, kita isikan saja arangnya cukup sedikit saja dulu, ya. Ini sedikit saja dulu, sambil kita menunggu ini siap untuk kita tanam nantinya. Nah, ini sudah siap untuk kita tanam. Kita menunggu, ya. setelah 5-10 menit maka saya rasa cukup ini kita tiriskan, ya. Kita angin-anginkan. Nah, untuk mengangin-anginkan yang ini kita memang butuh waktu yang agak sedikit lebih lama dibanding yang tadi. Biasanya kita membutuhkan waktu itu sekitar bisa satu jam, tidak apa-apa. Ya, sampai dia kering betul. Nah, setelah nanti dia kering baru kita tanam ke pot yang sudah kita siapkan, ya. Kita lihat nanti bagaimana cara menanamnya, ya. Kita tunggu sebentar lagi setelah tanamannya kering. Terima kasih. Terima kasih. Anggrek yang sudah kita angin-anginkan dan sudah kering seperti ini adalah kita memasukkan media tanam sedikit saja. Nah, tips yang harus diingat oleh para pengupi anggrek akar-akar tanaman ini tidak boleh ditimbun semuanya. Dia harus ada yang keluar sebagian untuk mendapatkan udara, ya. Karena anggrek ini dia sangat suka akan sirkulasi udara, ya. Nah, seperti ini kita memakai arang kita juga bisa memakai cacah pakis, ya. Kalau punya cacah pakis. nah, cukup seperti ini saja agar nanti akarnya bisa berkembang, ya. Mungkin bisa dilihat agak lebih dekat. Agak lebih dekat. Nah, kemudian kawat penyangga yang sudah kita buat ini kita pasang. Nah, setelah dipasang agar dia kokoh dan tidak apa ya, goyang-goyang selama masa adaptasi. Kita bisa ikat sementara dengan tali rafia, ya. Nah, anggrek dia membutuhkan waktu untuk dia beradaptasi beberapa hari sampai beberapa minggu. Nah, pada waktu itu sebaiknya anggrek ini jangan dipindah-pindah. Karena kalau setiap dia pindah akarnya harus beradaptasi lagi dan ini akan menghambat proses pertumbuhan dan perkembangan anggrek nantinya. Karena itu kalau sudah seperti ini kita letakkan misalnya di mana di sini. Nah, kita biarkan supaya dia beradaptasi dan jangan digoyang-goyang ataupun dipindah-pindahkan. Nah, kita lakukan cara yang sama pada anggrek yang lain, ya. Nah, seperti ini, ya. ini juga sudah jadi. Kita letakkan dan jangan dipindah-pindahkan dulu. Kalau untuk anggrek yang dikirim sudah dengan kemasan kita bisa langsung menanamnya seperti ini saja. Kita langsung letakkan di pot tray ataupun di rak seperti keinginan kita. Atau kalau kita mau menambahkan misalnya seperti ini kita bisa letakkan di sini kita bisa tanam ataupun misalnya kita nggak mau ribet, ya. Kita mau pakai pot gerabah juga bisa. Nah, kalau kita mau keluarkan juga bisa caranya hampir sama. Dikeluarkan media tanamnya kemudian jika ada akar-akar yang mati dibuang dulu dibuang dulu kemudian ditanam diberikan media tanam tambahan, ya. Saya pikir begitu saja cara mudah penanganan anggrek yang baru datang. Nah, dengan penanganan yang seperti ini mudah-mudahan anggrek yang datang walaupun dalam keadaan stres akan sehat kembali dan bisa tumbuh bagus sesuai dengan keinginan. Nah, jika ada yang ingin ditanyakan dari penjelasan video ini silahkan ditanyakan di kolom komentar. Kami akan berusaha menjawab semampu kami. Dan jangan lupa tekan tanda subscribe dan tekan tanda lonceng karena setelah ini akan ada video-video lanjutan yang tidak kalah menariknya. Jadi, para sahabat jangan sampai ketinggalan untuk mengikuti channel Kebun Indra Tarikan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!